Intro Jadi ada Jadi tentang Orang itu akan Dikobohkan beserta Orang yang dicintainya Jadi berkat sabat Jadi kita beruntung Ada sabat yang ngelemeng Ngelemeng Bertanya kepada Tentang hari kiamat Akhirnya Rasulullah mendapat memberikan informasi Seperti itu Semisal Tidak ada Pertanyaan seperti itu Mungkin informasi ini Tidak lagi Tidak bersampaikan Jadi kita harus bersyukur Mungkin dia saja juga mestinya Kalau ada pertanyaan-pertanyaannya Itu adalah sesuatu Apa kelebihan Semisal Tanya kepada Pak Mukhtar Pak Mukhtar Kapan SSJ ini Siar ke Nabi Selawing Kan belum ada Oke Sangu punya Sangu berapa Sangu pulang menunjenengan Ini tentang cinta Jadi kita orang itu Akan dikumpulkan bersama Orang yang Di sini Baik Hadis ini Kalau Dilihat dari Seki hadis Ini masuk dalam Kategori hadis Sokhir Bahkan tingkatannya Itu adalah Sampai tingkatan Mutawatir Tidak ada Pertentangan Di dalam Hadis ini Di hadis itu ada yang Hadis Sokhir Ada yang Sokhir Lidati Sokhir Lidati Bawahnya ada Hassan Lidati Hassan Lidati Ada Bo'if Ada Maudu Ini hadis Sokhir Yang tingkatannya itu Paling tinggi Menempati Derajat Mutawatir Di sini Mungkin Kemudian Sarangnya hadis Di sini Jelaskan Bahwasannya Apa sih Maksud Daripada Mahabba Maksud Daripada Mahabba Di sini Dijelaskan Bahwasannya Mahabba Itu adalah Cinta Terhadap Orang Soleh Cinta Terhadap Orang Soleh Maksudnya Apa Cinta Atas Ketaatannya Tinta Atas Dasar Ketaatannya Kemudian Wakalat Al-Mahabba Amalan Minam Amalil Qulub Kemudian Mahabba Itu apa Mahabba Itu adalah Suatu Perbuatan Hati Jadi Wakalat Al-Mahabba Amalan Minam Amalil Qulub Mahabba Itu adalah Perbuatan Hati Iktiko Dan Keyakinan Ini Kemudian Disitu Idan Niat Asal Asalnya Diawali Dengan Niat Niat Cinta Kemudian Baru Setelah Niat Diaplikasikan Dengan Perbuatan Wata Wahabba Wata Al-Mahabba Disini Tingkatannya Mahabba Disitu Ada Dua An-Nu'ul Awal Mahabba Itu Din Cinta cinta dasar agama cinta dasar agama cinta dasar agama fahamannya siapa yang cinta kepada soleh maka cintanya itu adalah karena kesolehannya kemudian itu diawali dengan niat yang pertama adalah mahabba dinia cinta atas dasar agama kemudian yang kedua itu adalah jadi yang kedua ini tidak hanya cinta saja tapi disini mahabba dilanjutkan dengan menirukan amal dinirukan perbuatan ahlak barang siapa yang disitu mengaku cinta kepada seorang ulama maka dia maka dia kalau disini harus mengikuti apa yang dikerjakan ulama tersebut watasyabuh apa yang dikerjakan tindakannya disini watakwa ketakwaannya kesolehannya maka dan dia akan masuk jana apa adis ini juga menjelaskan bahwasannya maka adis orang yang mencintai dan dicintai itu tempatnya berbeda nah ini adis ini menjawab bahwasannya orang yang mencintai dan dicintai itu adalah akan dikumpulkan di tempat yang sama selamat menikmati